Intro Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting dan saya percaya ini akan sangat memberkatimu yaitu 5 tanda cowok sudah memilihmu untuk jadi pasangannya selamanya artinya diantara kalian yang lagi membangun hubungan, kedekatan, ataupun yang berpacaran si cowok ini memutuskan untuk komitmen dengan dirinya bahwa kamulah satu-satunya untuk menjadi pasangannya selamanya dia tidak lagi melirik yang lain, tidak lagi membandingkan dengan yang lain baginya kamu cukup nah teman-teman cewek, kamu beruntung kalau kamu menemukan pasangan yang seperti ini so penting untuk bisa menilai dan doa saya kamu menemukan yang terbaik oke, berikut tanda cowok sudah memilihmu untuk jadi pasangannya selamanya yang pertama, kamu menjadi prioritasnya artinya apa? dia punya hobi, tapi kamu lebih penting dari hobinya kamu yang lebih utama dari hobinya dia bisa mengabekan hobinya demi kamu terus kemudian dia punya pertemanan tapi dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan kamu artinya kalau disuruh memilih nongkrong dengan teman-temannya daripada ketemu kamu, daripada quality time denganmu maka dia akan memilih quality time denganmu karena kamu prioritasnya atau bahkan dengan pekerjaannya kamu lebih prioritas daripada pekerjaannya bukan berarti dia mengabaikan pekerjaannya tapi dia pintar mengelola antara waktu dengan bekerja dengan kamu yang pasti kamu prioritasnya so itu yang pertama, kamu menjadi prioritasnya yang kedua, dia bekerja lebih keras untuk masa depan teman-teman cewek saya beritahu kalau ada cowok bilang cinta banget sama kamu sayang sama kamu tapi dia malas minta maaf ya jangan percaya dengan orang demikian orang yang sungguh-sungguh mencintaimu harusnya dia lebih bekerja keras karena nanti untuk menikah berkeluarga tidak cukup cinta harus ada tanggung jawab masalah finansial jadi itu yang kedua lalu yang ketiga memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya untuk menguji keseriusan seorang pria salah satu yang paling penting adalah memperkenalkan kamu kepada orang tuanya karena bicara tentang keluarga ini bicara tentang kehormatan ini bicara tentang nama baik dan gak mungkin dia main-main karena ini menyangkut keluarga besarnya menyangkut nama baik dan kehormatan keluarganya jadi kalau kamu sudah dipilihnya maka dia akan memperkenalkanmu kepada keluarga besarnya ini tanda bahwa dia komitmen dengan dirinya bahwa kamu lah selamanya menjadi pasangannya itu yang ketiga itu yang ketiga next yang keempat kebahagiaanmu adalah kebahagiaannya ini salah satu tandanya artinya apa dia akan melakukan apa saja supaya kamu bahagia dia tidak suka membohongimu dia tidak suka membatalkan janji kalian justru sebaliknya dia bekerja keras dia memegang janjinya dia membawamu liburan dia memberikanmu hadiah dia berkorban untukmu banyak hal lainnya upaya-upaya yang dia lakukan supaya kamu bahagia itu tandanya dia memilihmu dan yang terakhir dia menerima kamu apa adanya dengan rasa syukur kamu punya kekurangan kamu punya kelemahan bahkan kamu bisa melakukan kesalahan apapun itu bagi dia itu bukan lagi yang terutama bagi dia menerima kamu apa adanya dengan rasa syukur itu yang terpenting dan itu tanda bahwa dia sudah memilihmu dan dia komitmen dengan dirinya bahwa kamulah selamanya so saya berharap teman-teman cewek setelah dengar ini kamu tajam menilai dan doa saya kamu menemukan pasangan yang terbaik tetap semangat antusias hari ini hari yang luar biasa hari yang penuh dengan mujijat dan berkat-berkat Tuhan God bless you selamat menikmati